Alut sista rawan korupsi, Denny Seregar, Ahok harus jadi dewan pengawasnya menhan, biar pusing tuh pala menhan-menhanan, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Polemik soal rencana anggaran pembiayaan alat utama sistem pertahanan atau alut sista masih menjadi perbincangan yang ramai di publik. Terlebih lagi bocornya rancangan anggaran ini yang menjadi tanda tanya, sebab rancangan tersebut merupakan rahasia negara. Dilansir dari fajar.co.id, rancangan belanja tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden, Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024. Disebutkan dalam rancangan perpres tersebut, angka yang dibutuhkan untuk membeli alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia adalah sekitar Rp1.700 triliun lebih. Pegiat media sosial Denny Serigar ikut berkomentar soal rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membeli alat utama sistem pertahanan senilai Rp1.760 triliun atau Rp1,7 kuadriliun. Denny mengaku pembelian alat sista merupakan rahasia negara, karena itu untuk mengauditnya pun sangat susah. Tulis Denny Serigar di akun Twitternya Sabtu 12 Juni, Pembelian alat sista itu sifatnya rahasia, maka susah banget di auditnya. Ini yang jadi masalah. Peluang korupsinya sangat besar. 1% saja komisi dari Rp1.760 triliun sama dengan Rp17 triliun. Gede! Karena itu ia meminta Kementerian Pertahanan atau Kemenhan membentuk Dewan Pengawas atau Dewas seperti yang ada di KPK. Tidak hanya itu saja, Denny menyebut pembelian alat sista yang dikegasmenhan Prabowo Subianto adalah hal yang wajar. Kata Denny Serigar, seandainya ada Dewan Pengawas kaya di KPK RI, mungkin bisa dikurangi potensi korupsinya. Ketuanya Ahok. Rencana pembelian alat sista Rp1.760 triliun itu wajar sih buat gua, itu kan pinjaman jangka menengah selama 23 tahun. Nyicil Rp76 triliun lah setahun. Anggaran kemenhan Rp130 triliun setahun. Yang gak wajar itu, cuma kok ya bisa-bisanya PT. Temi itu isinya orang-orang gerindra semua. Kata Denny Serigar. Halasan Denny Serigar yang menyebut Ahok pantas untuk menjadi Dewan Pengawas Menteri Pertahanan memang wajar. Pasalnya, Ahok ini memang dikenal sebagai orang yang tegas dan menuai banyak prestasi. Dilansir dari kumparan.com, Basuki Caya Purnama atau Ahok berhasil menorehkan banyak prestasi secara nasional ataupun kancah internasional. Dalam negeri, ia mendapatkan penghargaan Smart City Nusantara dari PT. Telkom Indonesia. Lalu penghargaan dari WWF sebagai National Earth Hour Capital 2015 dan 2016. Tidak hanya itu saja, ia pun mendapatkan penghargaan terbaik satu kategori provinsi dengan perencanaan terbaik, perencanaan inovatif dan perencanaan progresif selama tiga kali berturut-turut dari Bapenas. Selanjutnya, ia juga mendapatkan pujian dari New York Times. Media terkenal di Amerika Serikat itu menulis cerita tentang Basuki pada halaman A10 yang berjudul Run by Jakarta Governor Upends Indonesia's Party Politics. Serta masih banyak lagi penghargaan yang ia peroleh dari kinerjanya tersebut. Lalu kinerja apa saja yang telah ia lakukan? Berbagai perubahan yang ia lakukan untuk membuat Jakarta lebih baik dan maju. Mulai dari perubahan reformasi anggaran, seperti penerapan e-budgeting yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk memperbaiki penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta. Sempat mendapatkan penolakan, namun penerapan e-budgeting akhirnya bisa dijalankan. Selain itu, penerapan e-katalog juga dijalankan oleh AHOK untuk menekan permainan birokrat dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal layanan sosial, kesehatan, dan transportasi, ia pun melakukan beberapa perubahan, seperti peningkatan taraf layanan puskesmas menjadi rumah sakit, transjakarta gratis untuk warga rusun, subsidi daging untuk penerima KJP, dan membuatkan sanksi untuk toko yang mencairkan dana KJP. Untuk mengatasi permasalahan banjir, Basuki melakukan normalisasi kali suntar, waduk rawa badung, ciliwung, serta banyak kinerja lainnya yang ia lakukan untuk Jakarta. Tidak hanya itu saja, banyak gebrakan positif AHOK yang diterapkan dalam Pertamina selama ia menjabat sebagai komisaris utama Pertamina sejak dia diangkat jadi komut Pertamina pada 25 November 2019. Sosok AHOK sebagai pendobrak diharapkan bisa memecahkan berbagai permasalahan di Pertamina. Dilansir dari DITIK.com, selama menjabat AHOK mencoba membuat perusahaan minyak dan gas milik negara itu lebih transparan. Hal itu tidak luput dari kolaborasi kerja antara AHOK sebagai komut dan NIKE sebagai dirut. Contohnya, kini masyarakat bisa ikut memantau langsung data impor ban bakar minyak BBM Pertamina melalui laman resmi perserawan www.pertamina.com. AHOK juga tegas meminta pengadaan di Pertamina harus satu pintu. Jangan lagi masing-masing unit di Pertamina tidak berhubungan. Misalnya kilang B lagi membutuhkan spare part dan kebetulan kilang A punya, maka spare part di kilang A harus bisa didistribusikan ke kilang B. Dengan cara seperti itu, AHOK menilai bisa membuat Pertamina menghemat anggaran. Sikap AHOK yang tegas dan berani juga dinilai bisa untuk menagi utang subsidi pemerintah kepada Pertamina yang sebelumnya susah ditagi. Jadi gimana nih jurnalistar? AHOK cocok nggak jadi Dewan Pengawas Kemenhan atau Menhan? Aku sih Yes. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Kegar Geden Terungkap alasan Prabowo mau jadi bawahan Jokowi dan bocarnya belanja alutsista 1,7 kuadriliun. Eh, kenapa lebih milih Deddy daripada Najwa ya? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Sedang trending di YouTube podcast Deddy Kobuzer tentang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Podcast tersebut berhasil menduduki peringkat trending YouTube nomor 1. Dalam wawancara tersebut, Deddy Kobuzer menanyakan beberapa pertanyaan terkait Pilpres 2024 dan alutsista yang tengah menjadi solotan publik beberapa hari ini. Prabowo juga belak-belakan terkait alasannya untuk mau menjadi Menteri Presiden Jokowi Dodo. Lawannya saat maju pada Pilpres 2014 dan 2019. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo menyebutkan bahwa tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk mengabdi kepada Indonesia. Jadi menurutnya tidak salah jika mereka bekerja sama untuk Indonesia, yang tentu saja lebih baik. Kata Prabowo, Kita sama-sama merah putih, sekarang begini. Kita rival dalam satu kompetisi, nah apakah rival dalam kompetisi harus jadi lawan? Coba kita ingat waktu kita di sekolah ada yang menang lomba lari. Lalu setelah kompetisi usai, apa kita masih kebuk-buk kan? Seru Prabowo dalam podcast Deddy Kobuzer. Beliau mau jadi presiden, saya juga mau jadi presiden. Dia ingin jadi presiden untuk mengabdi, untuk berbakti untuk Indonesia. Nah saya juga begitu, mau mengabdi untuk Indonesia. Saya juga begitu. Kata Prabowo. Sekilas dari pernyataan Prabowo tersebut tampak sekali jika jiwa nasionalisme yang muncul dari pribadinya. Memang tidak gampang untuk menerima kekalahan. Jika kita melihat perhalatan Pilpres 2011 lalu, tentu kita tidak lupa apa yang dilakukan Prabowo, setelah dinyatakan bahwa yang memenangkan Pilpres tersebut adalah pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Hal-hal memalukan mulai dari klaim kemenangan berdasarkan hasil survei internal, sujud syukur kemenangan hingga menggugat ke pengadilan, sampai dengan posisinya sekarang menjadi Menteri Pertahanan, meski memang tidak terlalu tampak prestasi yang dia torehkan. Terlebih seri pengkiri bersedianya Prabowo Subianto menjadi Menteri ini ditentang oleh pendukungnya. Bahkan Bani Kadrun yang sempat kuat mendukungnya saat perhalatan Pilpres pun melepehnya, seperti ungkapan Ketua PA212 yang menyebut bahwa Prabowo sudah selesai. Dan kini setelah dua tahun menjadi pembantu presiden, publik pun dikejutkan dengan bocornya informasi mengenai rencana kemenangan dalam hal pengadilan lutsista yang dananya bisa mencapai Rp1.700 triliun lebih itu. Menjawab hal tersebut Prabowo Subianto menjelaskan, kurang lebih ya 10 hari sesudah dilantik saya kebetulan di istana, beliau Jokowi panggil saya. Beliau bilang, Menhan, saya ingin suatu master plan. Saya ingin suatu grand design, saya minta 15-25 tahun, jangan dicicil. Saya minta utuh, apa yang kita butuh, rencanakan. Kata Prabowo menerikan permintaan Jokowi, sebagaimana dilihat dalam podcast Dedy. Mandat itu kemudian ia tuangkan dalam draft perpres Al-Palhankam tentang pengadaan alutsista, senelai Rp1.769 triliun, dengan skema pembiayaan dari utang luar negeri hingga 2024. Dalam podcast tersebut, Dedy juga menanyakan perihal adanya korupsi hingga mafia dalam pengadaan alutsista. Dilansir dari detik.com, Prabowo mengaku sedang menyusun sistem untuk meminimalkan potensi korupsi. Ia juga bernegosiasi langsung ke produsen untuk menanyakan harga detail dari alutsista yang akan dibeli. Kata Prabowo, Ya, pasti ada. Itu yang saya bilang tertipkan. Kita mau minimalkan caranya bagaimana ya kita susun sebuah sistem. Sistemnya seperti apa? Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan. Saya negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa? Kata Prabowo. Prabowo juga menjelaskan bahwa akan melibatkan sejumlah lembaga negara, yaitu kejaksaan BPKP dan BPK untuk meminimalisir adanya korupsi dalam pengadaan alutsista tersebut. Sebab lanjut Prabowo, namanya anggaran pemerintah ada potensi untuk markup atau melebihkan nilai. Bahkan dia berkelakar sudah lama menjadi orang Indonesia dan mengetahui praktik tersebut. Prabowo menyebut perusahaan pengadaan alutsista memang harus untung, tapi tidak boleh ada potensi korupsi. Sebelumnya beredar kabar bahwa pengadaan alutsista ini melibatkan PT TMI, Teknologi Militar Indonesia. Hal ini dikhawatirkan terdapat konflik kepentingan di dalamnya. Pasalnya empat kader partai Gerindra tercatat sebagai komisaris perusahaan alutsista ini. Mereka adalah Gleni, Kai Rupan, Yudi, Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo. Sesuai dengan akta PT Teknologi Militar Indonesia, Gleni menjabat komisaris utama perusahaan, sedangkan ketiga orang lainnya sebagai komisaris. Prabowo telah menyebut nama Jokowi dalam kaitannya sebagai mandat yang diberikan presiden untuknya. Mandat itu kemudian ia tuangkan dalam draft perpres Alpal Hankam tentang pengadaan alutsista senilai Rp1.769 triliun. Apakah ini berarti Prabowo menyeret nama Jokowi? Ataukah ini salah satu strategi kabur dari permasalahan alias escape line dari Prabowo agar tidak sendirian disalahkan soal anggaran belanja quadriliun? Lalu mengapa Prabowo menjelaskan polemik tersebut di podcast Deddy Kobushar? Apakah segitu takutnya rencananya diungkap publik hingga membutuhkan ruang klarifikasi tersebut untuk menjawabnya? Padahal kalau dipikir-pikir, bisalah mengadakan konferensi pers dari Kemenhan sendiri, penjelasan gamblang ia bisa tuangkan di situ. Eh ngomong-ngomong kenapa Om Prab tidak memilih acara mata Najwa saja ya? Takut ditanya Najwa siap terus gak bisa jawab ya? By the way, mohon maaf nih Om Dad, saya lihat selama ini dari semua bintang tamu yang Om Dadi hadirkan, apalagi dari kalangan pejabat, Om Dadi sepertinya ngikut ngalor ngidol. Ya, iya saja sama pendapat narasumbernya. Mungkin ya Om, mungkin Om Dadi belum terlalu smart soal politik? Hehehe, maaf lho Om, saya bertanya gak nuduh. Bagaimana menurut jurnalistar? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!